Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari Masmur 139 ayat yang ke-11 sampai ke-18. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya, dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama engkau, Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Masmur 139 ayat 16 dan Yesaya 55 ayat 8-9 Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan, Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Judul renungan kita hari ini adalah Percaya pada rancangan Tuhan, ditulis oleh Anak Kuta, Sahabat Suara Kasih Bulan lalu, keluarga saya dikejutkan dengan berita seorang teman yang mengalmi kematian mendadak dan tragis Seorang yang percaya kepada Kristus, dan dia telah berjuang melawan demensia selama bertahun-tahun Di pemakaman, pendeta membacakan ayat dari Masmur ini Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya Masmur 139 ayat 16 Sungguh sebuah pengingat yang menenangkan dan membawa damai, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk memperpanjang, atau mempersingkat waktu kita di bumi Betapa kuatnya kata-kata itu bagi setiap orang, yang merasakan kehilangan orang yang dicintai saat masih terlalu muda Sebelum kita lahir, Tuhan sudah tahu berapa hari Anda akan hidup di bumi ini Betapa luar biasanya pemikiran itu, meskipun keadaan dan waktunya tidak selalu masuk akal Kita bisa percaya bahwa Tuhan dengan kebijaksanaannya yang kekal, telah menulis sebuah rencana yang besar di dalam bukunya Seperti yang dikatakannya dalam Yesaya 55 ayat 8-9 Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu Sahabat suara kasih, tidak ada kematian yang mengejutkan bagi Tuhan Juga tidak ada kematian di luar dari kehendaknya Meskipun tidak ada di antara kita yang mengetahui berapa lama kita akan hidup Kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita, dari saat pembuahan sampai nafas terakhir kita Dan untuk selama-lamanya, bagi mereka yang telah menaruh kepercayaan mereka kepadanya sebagai juru selamat Marilah kita renungkan, tidak peduli sekeras apapun kita berusaha untuk merubah sesuatu Tuhan telah menetapkan semua hari untuk tujuannya Amin, Tuhan Yesus memberkati Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan Pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita Dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Bapak, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami Terima kasih untuk firmanmu Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami Firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami Kami mau berjalan bersama dengan Engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami Kami hanya berharap kepadamu, Bapak Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan Berkati juga perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami Bapak Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Dan sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada pagi hari ini ya Bapak Kami mau berterima kasih Buat perlindunganmu di sepanjang malam yang telah kami lewati Pagi hari ini Kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami Dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih Bapak Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa, amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih